Sementara itu, ribuan penonton antusias menyaksikan kirap bendera pusaka dan naskah proklamasi tiba di Monas. Mereka bahkan tampil dengan kostum adat sekaligus memberi warna pada keberagaman suku dan budaya. Sejumlah warga antusias menyambut rombongan kirap bendera pusaka dan teks proklamasi saat melintas di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Mereka adalah para perantau yang mengadu nasib di Jakarta, rela meluangkan waktu untuk menonton secara langsung prosesi kirap dari Monas hingga IKN. Mereka bahkan sengaja mengenakan pakaian adat daerah masing-masing untuk meramaikan, sekaligus menunjukkan bentuk keberagaman dalam bineka tunggal Ika. Ibaratnya ini hijrah gitu, kayak bendera merah putih kita dari sini nanti akan dilaksanakan di IKN. Ini luar biasa, ini momen yang bersejarah, khususnya teman-teman kami dari semua provinsi kan hadir ini, untuk menyaksikan pelepasan ini. Ini perisai ini, tarian keperkasaan ini, membela. Jadi kita tadi mengawal bendera ya, abang, semua untuk menuju ke IKN dengan adat-adat marching band. Ya, ini adalah pakaian ciri khas dari suku Dayak, Kalimantan Timur terutama ini. Walaupun kita Kalimantan Barat ada, Kalimantan yang lain juga ada di sini. Mereka berharap agar pembangunan IKN dapat segera terselesaikan karena menjadi hadiah terbesar bagi bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Yudi Permana, Ainews melaporkan.